ya apa yang harus dilakukan pertama kali Oh ini biasa Oke Oke ini tampilannya ya ada tiga moda disini ke hai 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 saudara-saudara 8000 ya jadi hari ini saya bertama motor listrik gesit ya ntar kita coba motor listrik ini pertama kali naik motor listrik jadi cek kamera on ya ini pertama kali naik motor listrik jadi impresinya benar-benar kita lebih kayak pantar ya tapi dari sisi kenyamanan nih saya 175 duduk kaki tuh bisa nampak dua-duanya ya jadi motornya kayak dibuat ngomong orang orang Indonesia nih kayaknya nih tersebut ini juga long banget bisa dipakai beli Aqua bisa dipakai untuk beli gas juga ada cantolanya juga tempat minum juga ya kita coba seperti apa sih motornya nih on tampilannya Oh ini punya wika ya Oke seperti ini tampilannya lengkap ya P itu kayak untuk posisi di parkir nih Uni ada modenya di sini nih Uni urban kalau masalah eh itu Eko esnya sport ya kita di urbannya dulu speedometer nih gesit baterai temperatur yang segala macam ya kilometer nah terus kepada saat menyalakan itu tarik remia ini pencet nah sedih tanda menandakan motor udah nyala cuman ada di ini logo on ini aja ya kalau ini sudah on berarti motor sudah nyala tiga gas gitu aja intinya Hai ha ha Hai jujur impresinya aneh hi ha ha meloncat hahaha pertama hahahaha hahahahaha hahahaha hahahah ha hahahah katanya motor ini kayak lebih asyik dari motor CX25 kayaknya ya hahahaha jadi motor ini jangan tanya dari power lah motornya kecil banget lucu lucu ya asli jadi kalau yang biasa bawa motor bensin tiba-tiba motor listrik pasti kaget kaget banget salah satu keunggulan dari motor listrik itu adalah torsi torsinya itu bisa langsung jomplang tinggi gitu ya bukan seperti motor bensin ini kecepatan cuma 39, 38 dan salen adem banget adem gak ada bunyinya emisinya juga kayak zero kita bentar balik tuh ya oh iya tadi masnya juga bilang kalau pake rim belakang itu katanya agak gedut-gedut cuman saya coba sih kayaknya gak begitu sih tuh liat tuh torsinya cuman yang rada annoying disini rada ini adalah misalnya berisik coba ya tuh ini sampai berapa ya saat tadi dibilang kalau mode FQ itu 940 km per jam diputus kalau ini sampai di ya okelah 50-55 masih oke 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 lah nih untuk penggantaran sepi tak ada bunyi siap dah enak banget oke kita biarkan dia lewat dulu kita coba yang udah sport ya udah coba wuuh tarikan awalnya lebih lebih gitu dia cuman tidak seperti yang masih bilang tadi nih rem belakangnya enak kok nih depannya juga enak oke lah ya untuk motor ini harganya 27.500.000 nih untuk harga OTR di Bali ya ini oke banget ini oke banget cuman memang perlu adaptasi untuk ke motor listrik pajaknya cuman berapa tadi ya saya lihat tadi berapa tadi ya 30.000an atau 45.000 gitu pajak pajak per tahunnya jadi masih pakai STNK tapi bener berasa bedanya itu adalah di tarikannya yang mode sport ini tarikannya lebih berasa ini kita coba mode ekonya ya kebeban oke oh kayak nyalin juga ya ini gas ya mentok ya nggak bisa diopain lagi bisa dipakai rem kunci nggak ya oh bisa tuh lihat dah tuh torsinya bentar coba lagi lihat tarikannya wow oke lah dari brosur diketahui kalau full charge motor ini bisa menempuh kurang lebih sekitar 50 km dan tadi juga informasi dari mas-mas salesnya bahwa jangan takut untuk apa namanya baterai habis karena nanti akan ada seperti kerjasama dengan kayak toko-toko modern gitu ya jadi tinggal mampir aja ke toko modern lalu tinggal ganti baterainya udah beres jadi nggak usah dicolok-colok lagi ya gitu biayanya berapa belum tahu oh iya ini juga spionnya nih walaupun motor listrik tapi apa namanya spionnya tetap fungsional gede ya bisa mandang ke belakang dengan luas terus asiknya lagi dia di coverin pakai karet walaupun pakai karet jadi kelihatannya spionnya tuh gede tuh lihat ngoncat-ngoncat dia aduh dalam kota ini enak banget dalam kota asli biaya operasionalnya murah ya karena tidak harus apa namanya tidak harus beli bensin tidak harus ganti oli lah ya tinggal cek baterainya aja baterainya pun di rumah tinggal colok beres ya harusnya yang seperti ini dapat apa namanya fasilitas lagi dari pemerintah ya lebih banyak lagi motor listrik sedang lebih murah kalau ada yang lebih murah lagi kayaknya mungkin juga nih untuk dipinang jadi pedaran harian ini lebih bangun ya nah belnya mana ya belnya ya oh seapalah ini kita coba mode echo ya kita ganti mode echo aja deh sport udah sekarang kita ganti mode echo oh 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 aduh aduh begok banyak hahaha gak bisa lari motor ini gak bisa lari motornya aduh aduh gimana ini salahnya harus tadi nyoba dari mode echo dulu harusnya biar keliatan banget bedanya itu udah ngerasain mode sport ya masih oke sih cuman bener-bener beda banget sama apa namanya sama versi yang tadi versi sportnya ya masih relatif oke sih masih relatif oke nih masalahnya kalau lampu merah kayak gini cuman taunya cuman on ini doang wuu coba ya tadi katanya cuman 40 km per jam aja sih ini udah mentok ya udah habis nih oh kekuar 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 kita muter balik aja kita muter balik nih kode di rem safety-nya itu dia gak mau jalan matarnya harus dia harus gak boleh ngerim baru bisa jalan tuh kita ganti dulu ya katanya harus sambil jalan baru bisa ganti mode wuu hehehe hehehe enak cuy enak banget oke ini adalah tampilan utuh dari si gesit ini ya warnanya merah sekilas liat sih mirip-mirip ke sekilas liat sih mirip-mirip kayak motor Jepang ya sekilas liat ya sekilas liat mirip motor Jepang bannya juga gak begitu gede velgnya juga mirip-mirip sekilas kayak motor Jepang oke seperti ini tampil tapi lampu belakangnya keren banget loh kayak dia vel ya MV Agusta oh ntar kita lihat lebih detail lagi ini tampilannya dia warna merahnya keren asli keren banget ini tampang depannya lampunya udah pasti LED lampunya ya untuk menghemat daya jakram depan lumayan untuk menghentikan motor terus disini ada colokannya kayaknya nih untuk ngecasnya kayaknya nih ini gak boleh sampai kena air kalau kena air lain cerita ntar nih nah mungkin dari sisi tampilan yang harus diperbaiki mungkin dari lengan ayun ya karena lengan ayunnya keliatan banget ala kadarnya cuma kotak gitu aja terus dia pake belt beltnya murah banget belt nih lebih murah dari rantai ya cuma memang harus rajin dicek supaya tetap dalam kondisi maksimal itu motor listriknya disana motor DC-nya ya ini lampunya ini scene-nya disini ini lampu remnya keren ya sampai ke samping nyalanya ini dia tidak ada kenapa disini ya mesin monosok sakramnya keren asli keren banget mantap 27.500.000 untuk harga di dan pasar bali ya terima kasih sudah menonton dekat 8.000 nanti kita ketemu lagi di video-video yang datang jangan lupa di like share komen dan di subscribe udah ke 8.000 kita ketemu lagi nanti thank you have a nice day bye bye ya ternyata motor ini juga ternyata motor ini juga ternyata bisa mundur loh ya caranya adalah ini disini ada tombol R reverse tekan tekan terus ya jangan dilepas disini ada logonya nanti mana dia tuh ada logo R berkedip tinggal teken masuk sambil gas tuh motor mundur motor mundur dilepas tinggal gas dia manju selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati